Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kelua Berbagai usulan pembangunan dihimpun dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah atau Musren Bank Kecamatan yang dilaksanakan di Kelua pada 13 Februari lalu. Pihak Kecamatan Kelua mengusulkan 108 program untuk tahun 2020. Tujuh di antaranya merupakan program prioritas. Salah satu program prioritas yang diusulkan ke Kecamatan Kelua adalah pembangunan rumah tahfiz. Kecamatan Kelua Rahadian Nur menerangkan usulan ini berdasarkan rekomendasi Bupati Tabalok untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Sebagian warga Kelua pun menurutnya siap menghibahkan tanah untuk lokasi pembangunan rumah tahfiz. Jadi kami di desa Takulat ada warga masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan rumah tahfiz. Jadi minta dibangunkan dengan operan tanah tadi 20 lebar panjang 40 meter. Dan itu sudah tersedia. Tanahnya sudah tersedia dan hibah dari masyarakat. Kita pembahkan membangunkan saja. Minta seperti itu. Selain Kecamatan Kelua, Musrembang ini juga diikuti Kecamatan Muara Harus yang menyampaikan usulan program prioritasnya. Program prioritas Kecamatan Muara Harus dikonsentrasikan pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas layanan dasar. Syarif Hidayat TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.